Kecanduan, Oknum ASN Pemkap Karimun Kembali diamankan Satres Narkoba, Jumat, 26 Januari 2024 Salah seorang pria berinisial F-44, merupakan residivis kasus narkoba, kembali diamankan oleh jajaran Satres Narkoba Polres Karimun, Selasa, 16 Januari 2024 Pasalnya, ASN Pemkap Karimun tersebut berupaya mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Karimun Tersangka F-rencananya akan mengedarkan 16 paket barang haram dengan berat 623,64 gram ketembilahan Menurut keterangan tersangka, masih kata kapolres barang haram yang berasal dari Malaysia tersebut sudah ada yang memesannya Barang haram yang dapat merenggut 3.000 jiwa tersebut dari pengakuan tersangka berasal dari Malaysia Dengan modus melemparkan ke salah satu perairan di kawasan Leho, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, paparnya Tersangka F sendiri diketahui pernah mendekam bisel tahanan pada tahun 2019 lalu Dan dinyatakan bebas dari penjara pada tahun 2021 dengan kasus yang sama Tersangka berhasil diamankan beserta seluruh barang bukti narkotika jenis sabu, pungkasnya Atas kasus narkotika jenis sabu tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2. Subsider 112 ayat 2. Junto Pasal 132 ayat 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atau denda maksimal 10 miliar rupiah Video Aziz Maulana Dua TKP dalam minggu ketiga bulan Januari Dua TKP di wilayah Karimun, Kecamatan Karimun, dan Kecamatan Tebing Kecamatan Karimun ada tiga tersangka MP, AR, dan ZM Dengan barang bukti rupa 8 paket narkotika Seberat 312,4 gram Dan 31 butir Berwarna kuning di duga jenis ekstasi Kemudian di TKP Kecamatan Tebing Satu TSK inisial FR Dengan jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu Sebanyak 14 paket Seberat 623,54 gram Jadi total keseluruhan Dari dua TKP ini ada sekitar 995,58 gram Dan ekstasi sebanyak 31 butir Walaupun pasangan dipesangkatkan Yaitu pasangan 114 ayat 2 Sejujurnya 112 ayat 2 Memang bakal 5.35 tahun dari 9 TKP Dengan ancaman hukuman Paling lama Dua putaran penjara Atau hukuman sama hidup Atau hukuman mati Dengan dana dana Secara besar Paling besar Rp. 10.000 Untuk Kawan yang ada di mana Komunikasinya ada di apa Kawan yang ada di luar tarimun Kawannya di luar tarimun Di luar tarimun Di luar tarimun Barang diserahkan ke siapa Barang dari kamu Dari kamu diserahkan ke siapa Barang dari sini Untuk cek in Rencana mau dibawa pakai apa Bawa sendiri atau gimana Bawa sendiri Bawa sendiri Kami kapal Juga Berapa kali bawa barang ini Barang dari mana Dicampak di Tontak orang bandarnya Bandarnya dari mana Dari Malaysia Komunikasi Telepon Terus dapat barangnya Di Ini daerah mana Di 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 Masalah Masalah Asen pada Asen pada Tentak Dan sampai saat ini Masih terus Kita dilakukan pengembangan Untuk Mencari Kelaku selanjutnya Adapun barang bukti Yang diperima Dari para tersangka ini Adalah barang bukti Dari luar negeri Dengan sistem telekomunikasi Kemudian pada saat Mengantir barang bukti tersebut Barang bukti sudah Diletakkan di satu tempat Di pinggir jalan Menurut keterangan Para tersangka Barang bukti tersebut Akan dijual di luar Wilayah Karimun Yaitu di wilayah Duntung Dan wilayah Pemilahan Jadi semua pelaku adalah